Memperingati hari anti-korupsi sedunia yang jatuh setiap 9 Desember, Kejaksaan Negeri Kota Cimahi menggelar aksi bagi-bagi stiker anti-korupsi ke sejumlah angkutan umum di Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi, Senin pagi. Selain itu, petugas juga membagikan stiker tersebut ke sejumlah warga yang sedang mengurus surat tilang kendaraan di kantor kejari Kota Cimahi. Senin pagi, jajaran petugas Kejari Cimahi membagi-bagikan stiker anti-korupsi ke sejumlah angkutan umum yang melintas di Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi. Aksi bagi-bagi stiker tersebut dalam langkah peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia yang jatuh setiap 9 Desember. Dengan dipimpin langsung Kepala Kejari Kota Cimahi, stiker-stiker tersebut dibagikan dengan cara ditempel di pintu masuk dan kaca depan angkutan umum maupun kendaraan pribadi yang melintas. Selain kesejumlah angkutan umum, stiker juga dibagikan kepada warga yang sedang mengurus surat tilang di kantor kejari Kota Cimahi. Warga berharap peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia ini dijadikan momentum untuk penegakan hukum yang lebih adil dan merata dengan hukuman yang setimpal bagi para koruptor. Kalau bisa jangan sampai pada korupsi ya, jangan sampai orang-orang kecil malah jadi terpindas. Jadi jangan merasa punya uang ke orang-orang itu, tapi uang orang lain dipakai gitu kan. Kajari Kota Cimahi, Harjo mengatakan peringatan Hari Anti-Korupsi ini sebagai bentuk komitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi di Kota Cimahi. Untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi di Kota Cimahi, pihaknya tengah mengoptimalkan kinerja Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah atau TP4D sebagai mana instruksi Presiden. Kepala Kejari Kota Cimahi juga secara simbolis menyerahkan stiker, kaos, serta pin anti-korupsi kepada perwakilan wartawan yang bertugas di Kota Cimahi. Penyerahan stiker dan pin tersebut sebagai simbol komitmennya dalam mengawal, mengawasi dan memberantas tindak pidana korupsi di Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV